Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anakku yang super kreatif, yang ibu sayangi, ibu cintai, dan ibu banggakan Salam akutansi generasi brilian anti korupsi Nah anak-anakku jangan merasa risau, jangan merasa galau kenapa prakerin kali ini berbeda ya dari prakerin sebelumnya Nah tentu saja berbeda, kalian sudah tahu kan anasannya kenapa Tapi jangan jadikan kondisi ini untuk kalian tidak bersemangat ya dalam prakerin Karena bapak ibu guru dan dunia pekerjaan atau di dunia industri akan memberikan pelayanan yang terbaik bagi anak-anak semua Belum ibu menjelaskan lebih dalam mengenai pemberian materi prakerin Alangkah lebih baiknya kita membuka semangat kita semua dulu yuk dengan tepuk semangat Nah kalian sudah pada paham kan bagaimana tepuk semangat yang biasa bu guru contohkan di gelas Tepuk semangat 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 Tepuk tangan untuk kita semua Nah disini bu guru akan menjelaskan tentang akutansi Eh bukan akutansi tapi tentang perbankan Masa orang akutansi gak tahu tentang perbankan ya kan? Hari-hari ini akan ibu bagi menjadi 3 poin besar Yang pertama tentang apa itu bank Yang kedua tentang jenis-jenis bank yang sering kita jumpai di sekitar kita Yang ketiga tentang layanan apa saja sih yang diberikan oleh bank Kemudian yang keempat ibu guru akan memberikan tutorial cara pengoperasian ATM Cara setoran tabungan Cara penarikan tabungan Cara untuk mendaftarkan diri menjadi anggota bank Dan yang keempat cara pengajuan kredit ke bank Tapi anak-anak kan masih kecil ya Jangan mengajukan kredit dulu ya ke bank Kita masuk ke materi yang pertama yaitu apa itu bank Oke Apa itu bank? Bank adalah salah satu badan usaha yang mempunyai kegiatan utama Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan uang Nah tentunya anak-anak sudah tahu ya Jenis-jenis dari bank Pasti ketika kalian pergi ke sekolahan Dan melihat ada yang namanya bank BRI Ada yang namanya bank BPD Bank Mandiri, Bank BCA, BKK, Kooperasi dan sebagainya Itu adalah jenis-jenis dari bank Nah kemudian ibu akan menjelaskan mengenai jenis-jenis bank Yang terdiri dari tiga jenis Yang pertama bank sentral Yang kedua bank umum Dan yang ketiga bank pengkreditan rakyat Ikut ini ibu tampilkan mengenai video jenis-jenis dari bank Mulai dari bank sentral, bank umum dan bank pengkreditan rakyat Untuk bank sentral yaitu adalah bank Indonesia Yang memiliki tugas membuat kebijakan monitor dan lain-lain yang berurusan dengan keuangan negara Yang kedua kemudian ada bank umum Yaitu contohnya ada bank BRI, Bank BRI, Bank Mandiri, Bank Punggoperasi, Kemudian Bank BPD dan lain-lain Bank Mega, Bank Mandiri dan sebagainya Yang sering kalian lihat di TV, di jalan, ataupun di mana saja Dan selanjutnya ada bank pengkreditan rakyat Contohnya ada Bank Gis, BMT, Kemudian ada BPR, Sulia Yuda dan sebagainya Ini mbak hafal ya satu persatu karena kan sangat banyak seperti itu Kemudian ada satu jenis lagi yang berdiri sendiri yaitu kooperasi Anak-anak sering mendengarkan apa itu kooperasi Kemudian seperti apa kooperasi Pada dasarnya semua lembaga keuangan itu memiliki tampilan depan kantor itu yang sama Iya enggak? Pasti dalamnya nanti ketika kita masuk ke dalam ada yang namanya member Customer Service Kemudian di paling depan pintu masuk ada pasar park Kemudian ada yang berjaga di dalam seperti analisa kredit dan lain-lain Profesi dalam perbankan Yang pertama nih ada teller Teller itu adalah petugas bank yang bekerja di bagian kaunter Tugas utamanya melayani nasabah dan calon nasabah yang ingin melakukan berbagai transaksi Teller bertanggung jawab untuk melakukan serangkaian transaksi Mulai dari menerima simpanan, mencairkan cek, tanda tangan pengesahan, kasir untuk satu dokumen transaksi Hingga memberikan jasa perbankan lainnya Nah jika anak-anak mengamati ketika masuk ke dalam bank Itu akan kita temui dua orang yang berada di meja help desk Itu ada teller dan ada customer service Nah yang kedua nih ada customer service Fungsi utama customer service di bank adalah Resepsionis atau penerima tamu Dexman yang melayani aplikasi yang diajukan nasabah Salesman untuk menjual produk bank Hingga customer relation yang menjaga hubungan baik antar bank dan nasabah Dalam hal menerima keluhan nasabah Customer service diharapkan bisa mendengarkan sekaligus mencari solusi dari masalah yang dihadapi oleh nasabah Selanjutnya ada account official Adalah karyawan bank yang berperan sebagai sales dan marketing Sebagai orang yang menjalankan fungsi penjualan dan pemasaran Tentu saja account official bertugas untuk mencari nasabah dan menawarkan produk bank yang tepat Misalnya account official ini untuk mencari nasabah agar dia menabung Kemudian ataupun agar nasabah tersebut melakukan pinjaman kredit Ataupun simpanan deposito dan sebagainya Yaitu terkait produk yang ditawarkan oleh bank tersebut Selanjutnya yaitu sales bank Yang hanya tugasnya mencari nasabah dan menawarkan produk kredit yang sesuai Pekerjaan ini tentunya harus didukung dengan kemampuan komunikasi yang baik Nah bisa disebut kalau sales bank ini sama kayak sales yang menjual produknya gitu Bedanya kalau di bank itu salesnya menjual produk kredit bank yang bersangkutan Yang kelima ada analisa kredit atau analis kredit Adalah salah satu pekerjaan pendukung di industri perbankan Seorang analisis kredit bertanggung jawab dalam pengumpulan dan analisis data keuangan nasabah Mulai dari kebiasaan membayar, tabungan, pendapatan, dan aktivitas pembelian lainnya Pertama, kegiatan bank umum dalam menghiput dana atau funding Yang pertama yaitu simpanan giro Dua simpanan tarungan Simpanan deposito Dan poin yang ketiga yaitu tentang jasa perbankan yang lainnya Yaitu seperti kiriman uang atau transfer Inkaso, safe deposit box, dan clearing Ada juga kartu kredit Dan juga LC atau letter of credit Oke anak-anak Disini ibu akan memberikan tutorial Cara menarik uang melalui ATM Dan cara setor uang tunai melalui ATM Untuk nanti setoran di bank menggunakan manual Dan penarikan di bank menggunakan manual Serta pengajuan kredit Dan pembukaan rekening di bank Insya Allah akan dijelaskan oleh pihak Budi Oke Caranya guys ya Ini kartunya ya ATM-nya ini Ada chip-nya seperti ini Arahnya seperti ini ya guys Terus dimasukkan gini guys Dimasukkan full ya guys ya Sampai masuk ya Terus ini ada pilih Pilih bahasa Indonesia atau Inggris Kalau kita Indonesia pakai Pilih Indonesia Lalu ini ada di bawah Paling bawah ini Ada tulisan lanjutkan Klik lanjutkan Terus masukkan pin ya Ini Masukkan pin Youtube dengan tangan case ya Lalu ini ada pilihannya Pilihannya ya guys Pilih jumlah paket tunai Kalau transaksi lain Cek saldo ya guys Ini transaksi lain ya Mau cek saldo ya ini ya Transaksi lain Ini ada Pilih jenis transaksi Info rekening Info rekening di Klik ini ya Info rekening di klik Info saldo Info saldo di klik Info saldo Nah saldo sekian Nah Ini sini saldunya sekian Nah Transaksi Lagi Kalau ingin transaksi lagi Ya Kalau tidak ya tidak Nah ini mau tarik tunai Guys Nah tarik tunai Berarti kita Transaksi lagi ya Ya Ini ada tulisannya Klik ya Nah Ini masukkan pin lagi guys ya Masukkan pin lagi Ditu tengan tangan Nah Pilih jumlah paket tunai Nah Berarti Misalkan 100 ribu Misalnya 100 ribu ya Ini ya 100 ribu Ini 100 ribu Silahkan tunggu Ini sekarang proses ya 100 ribu Ambil kartunya guys Uangnya Nah ini Sudah 100 ribu Yes Nah Tunggu ini biasanya Luar Scriptnya Oke Oke Seperti itu Itu hanya Sekelas saja Terima kasih Telah menonton video ini Salam sukses selalu Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati